selamat menikmati selamat datang kembali di channel ini sekarang saya baru pulang kerja jam 5.10 ini ini lagi ada di pengaritan ya ini jalan Bompok pengaritan ini nanti saya pulang ya ke sana kekuatan di depan sini ada kolom renang di serak ini nih yang ada bawa nakta dulu saya waktu jangkulan SMK kering berendangnya disitu sama guru olahraga nah masuknya ke sini nanti kita coba lihat ya kemampuan si Mio ini ditanjakan seperti apa soalnya ini daerahnya kalau celeng terang satu nanjak-nanjak di atasnya sampai ke rumah saya tuh dari gerbang sini ini sekitar 4 km 4 km nah kita sekarang sudah di di daerah sekehoje nah nah ini di depan ini kan kelihatan nih di depan itu setelah belokan tanyaannya lumayan silang pisan nah ini kan lho belok ya masih banyak terang semangayang kan masih oke tapi saya ngeboncengi juga kalau ngeboncengi serius ini masih naik oke mil nah tapi waktu itu pas pertama beli itu kan rollernya pake 8 eh rollernya gak tau 8 gak tau 9 deh 9 kayaknya kolernya kan 9 nah terus setelah saya ganti pake 8 eh pake 8 sama 10 di silang terus fair fair cvt nya diganti pake fair cvt nya punya milje atau x-ray nah jadi tenaga-nyanya lumayan waktu itu pas pertama beli ditanjakan tuh kayak yang gak gak bakalan naik jadi benar-benar melambat gitan gitu kalau udah ganti suka diganti mah lumayan nih ini ini gagak juga lokanya lumayan tajam sih jalannya cor juga dari bawah ke atas jadi memang kadang-kadang terada kalahur bikin yang saya rasain dibanding apa enakan apa jalannya nah ini kan mudun dulu ya datar nah sini mulai nanjak kita coba ditanyakan sini gerayak ini memang daerahnya nanya terus jadi milah saya masih naik masih di 30 km per jam 35 ini gak terlalu naik sebetulnya nanti di depan lebih tajam lalu ini udah terkampungan ya kalau di bawah juga sawas disini udah 2 gelombang naik agak datar naik lagi ini cerampikan waktu sebelum saya ganti roller sama versi pisi disitu saya hampir-hampir harga naik karena mah udah suatu ini mesin masih standar ya cuma diganti roller sama versi pilihnya doang gak saya ubah-ubah kalau pakai X-ray yang saya emang aman disitu gak puluh gas juga naik naik lagi nanjak nah ini adalah kawasan Mbah Cereng uang terbuka hijau ini punya pemkot ini masih kota Bandung ya tuh kalau itu di depan nanti kabupaten di atas disini masih kota naik disini datar basar dulu sedikit nah di depan nanjak lagi nah ini nanjak panjang itu tanyakan terakhir sebelum nyampe ke rumah ini panjang banget ini masih muat lah 30 km per jam lupa sepanjang juga gas masih disusahin sedikit ini motor tahun 2008 tapi masih oke buat dipakai hari-hari tenaganya masih oke tapi memang bensinnya ada oke udah mau nyampe udah sampai guys udah sampai disini oke sekian dulu vlog kita hari ini terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.